Ekonomi syariah menjadi salah satu lini yang diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih kuat dan berkelanjutan. Ketika membuka Indonesia Syariah Economic Festival 2019, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan besarnya potensi yang bisa dikembangkan. Besarnya potensi ekonomi syariah menjadi salah satu modal yang bisa dikembangkan Indonesia dalam mengoptimalkan perekonomian nasional termasuk pertumbuhan PDB. Dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival 2019 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa saat ini dampak dari perekonomian syariah belum terlalu besar. Namun jika bisa dioptimalkan, kontribusinya akan signifikan pada ekonomi nasional. Ya sekarang ini tentu karena volume-nya belum begitu besar dan dampaknya juga tentu belum begitu besar. Tapi kalau pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu kita bisa dorong, lebih kuat, saya kira dampaknya sangat besar terhadap perkembangan ekonomi nasional kita. Bank Indonesia telah enam kali menggelar Indonesia Syariah Economic Festival. Gubernur Periwarjiwa mengatakan bahwa ekonomi syariah sudah menjadi salah satu sumber ekonomi baru di Indonesia. Targetnya, Indonesia juga bisa menjadi salah satu pemain terbesar di dunia. Kalau kita bersama, kalau kita bersatu, Indonesia akan menjadi salah satu pemain terbesar di dalam ekonomi keuangan syariah. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga pemain dunia. Dan itu adalah komitmen yang sangat tinggi dari pucuk pimpinan kita. Indonesia Syariah Economic Festival 2019 digelar pada 12 hingga 16 November. Selain pertemuan tingkat tinggi tahunan, acara ini juga diisi konferensi internasional tokoh ekonomi dan keuangan syariah dunia, workshop, bisnis coaching and matching, serta pameran berbagai produk dan jasa ekonomi syariah. Maksimilan News, Berita 1, Jakarta.